Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Her Herr Mawan channel Umbal Baden ya oke kali ini kami sama Kru-kru lagi berada di Kabupaten Bandung ya yang ada di di Cangkwangwetan kita ada di Kampung Ujung Sereh yang katanya kata warga-warga disini banyak aura yuk eh kita tanya-tanya dulu yuk ke warga-warganya kita kita lagi di rumah warga tuh ya kita belum kemana-mana ini pada kru ada kru-kru nih ada kru-kru kita lanjut aja yuk ayo cari-cari warga disini kita mau tanya-tanya dulu siap Oke kita pantangin jas ke-es kita lagi nyari-nyari di kuliahnya nah ini sini nih kita kita tanya-tanya dulu yuk siap kamu Pak kita kami dari kru Umar Baden Pak kami kan tempat-tempat yang agak bau-bau negatif gitu bau-bau mistis Pak eh biasa Sunda Pak biasa atau orang Sunda selesai tahun gitu namilasak recent Ampeng recent Ampeng ya sini namanya recent Ampeng salah satu warga di sini ya asli harus nah gitu bisa Kampeng mau tanya-tanya nih Pak katanya warga-warga yang banggu apa-apa yang banggu mungkin sih tapi saluran sama itu ngga ganggu kami warga iya lah lalu 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 itu juga tangguh sih gaya tamakanmu iya nyari wasna rada sompa-sompa-sompa gitu Bapak, abis arah rekan-rekan, bagaimana mengeksplor wilayah Kampung Mojang Serum? Tungguan, Desa, Cangguang, Letan. Desa, Cangguang, Letan. Bapak, abis mengesplor daerah dia, sambil bapak kasih tahu tempat-tempatnya yang agak mistis, biar kami eksplor semua sama tim kami. Tungguan, wang laku abis dijajab. Oke, siap, Pak. Kita siap kerjasamanya, Pak. Kita siap. Oke, kita go, yuk. Ape, lanjut, siap? Lanjut, lanjut. Oke, sebelum kita eksplor ke PKP ya, kita berdoa terlebih dahulu ya, Pak Ampeng ya, demi pelancaran kita semua, demi keselamatan kita semua, mudah-mudahan tidak ada terjadi kendala-kendala yang diluar dugaan ya, mudah-mudahan selamat sampai akhir beres konten ini ya. Kita berdoa dalam hati, dimulai. Bismillah. Oke, siap, kita mulai lanjut eksplor, yuk, yuk, oke, tetap pantangin yuk. Oke, guys, jadi kita akan penelusuran ke tempat yang tadi ditunjukkan oleh warga sekitar. Katanya di tempat itu sering kejadian aneh gitu, guys. Jadi, setiap warga yang lewat ke situ sering melihat penampakan-penampakan yang aneh. Jadi, apakah itu benar fakta atau mitos, kita langsung terus-terusuri aja ya, guys, ke lokasi. Terus pantangin channel kami, dan yang jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kali ini kita mau tanya-tanya kepada Corona Lampeng sini. Tuan-tuan di generasi kita di sini nih. Soalnya atau apa apa. Hawa-hawanya agak hot gitu lah hot, hot gitu tah. Mau tanya-tanya di sini dulu, tempatnya apa gitu. apa gitu apa emang seperti ini dari sampai sekarang dari dulu sekarang dari dulu sih emang seperti ini tapi dulu ada kembunuhan disini ada kembunuhan katanya sih pastinya pemerkosaan mengapa itu bisa dibunuh gitu ya jadi di cowonya itu ngebunuh secara pemaksaan tapi emang bener sih soalnya ini aura negatifnya itu sudah kerasa ya udah beda beda-beda sih tempat disini lokasinya Bapak emang lebih dulu disini lokasinya apakah rame-rame atau gimana Pak disini atau enggak berdua berdua seorang berdua apakah mayatnya disimpan disini atau gimana disimpan sih lalu ketahuan semua warga tapi siapa pelakunya ketangkapnya Pak nggak tahu sih kalau itu cuman korbannya juga korbannya udah jadi mayat ya tahu korbannya aja tapi disini nganggung nggak masyarakat disini kalau lewat sini atau gimana Pak katanya sih kalau ya iya kewenangan gitu suka kelihatan kelihatan wujud-wujud dunia ya ya setelah ini tampaknya jadi ternyata disini guys disini lokasinya tempat ya julunya katanya pemerkosaan langsung ke gara-gara nggak tanggung jawab terus dibunuh sama si pelakunya pelakunya enggak tahu udah kata-kata enggak gimana enggak tahu ya cuman si korban matinya langsung tak apa disini ketawa sama warga katanya disini ternyata disini ya sungai sungai kecil tuh Oh iya bang sampah-sampah sebanyak sampah ya jadi ini tolong nih untuk warga sekitaran Bandung kota yang mau buang sampah itu harus pada tempatnya tuh jadi disini ada penumpukan sampah ya des ini kalau banjir itu sungai kita akan tercemar cemarnya begitu koperitasnya punya saling mengingatkan lah buang sampah pada tempatnya Oke kita ekspor lagi yuk ke daerah-daerah yang lebih seram lagi ya Pak Ampeng ya kita dimana kira-kira pampeng di sana atau disitu di sebelah sana 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 katanya apa tuh bisa luas itu ada apa tuh kira-kira katanya sih suka ada kuntil anak yang mewujudkan diri hanya ada kuntil anak kita-kita-kita-kita serpuluh yuk ayo ayo ini bikin penasaran sekali nih ayo ayo kira-kira-kira oke nih guys kita akan langsung ke TKP ya yang katanya itu tadi kata warga disini atau penunggu ya disini itu ada penampakan sosok hantu wanita ya atau kuntil anak jadi apakah bener itu ada atau cuma mitos belaka jadi kita langsung telusuri aja tempatnya ini disini ada banyak tangkal cawi ya kalau di Binjai itu jadi salam Binjai guys ini salam dari Binjai ini sawah dan itu selokan nih masih jauh guys Oh itu itu udah kelihatan guys kita jump dulu tempatnya udah kelihatan emang agak-agak hawanya gitu ayak sumpah-sumpah gitu ya bau-bau-bau amis gitu ya 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 terasa nggak mau iya emang ini bener sekali guys disini kita mencium aroma yang tidak sedap ya guys bawangnya semakin menyenang dan disini tuh selokan ya selokan baunya itu menyengat banget ini gak tahu bau apa dan disitu tuh tempatnya guys itu TKP nya itu-itu ada gudang kosong ya emang dia gak tahu gudang kosong atau apa tanya-tanya ya kita tanya-tanya dululah disitu soalnya nih baunya menyengat saya pakai masker disini nih kita langsung ke lokasi aja sambil kita jalan pelan tempatnya takut ada apa-apa oke guys ini warga disekitar disini yang punya wilayah tuh guys disini itu selokan ya selokan ya selokan nah ini guys udah tempat di gerbangnya kita cek dulu oh ini guys ini disini nih tempatnya kita tanya-tanya Pak ini tempat apa ya kira-kira Pak sekarang ini jadi tempat pembakaran sampah gitu gini-gini apa Pak ini dulu-gini disini kawung tuh kawung-kawung ya kubuk lah kubuk-kubuk gitu ya ya katanya kata bapak tadi ada pemir anak gitu Pak iya kan dulu kata saya juga ada ya kerban kemerkuasaan oh gitu disini tempatnya oh di sini ya oh iya tapi ini ternyata saung-saung disini tempat mengeksekusi gudangnya kayaknya disana itunya apa mayatnya mayatnya katanya tadi tersiapkan di sini ternyata antesan Pak dari tadi bau amis emang sering bau-bau amis gitu Pak iya ternyata gitu udah imang ini guys tuh lihat kita pada lihat ke dalam dulu itu gudang kosong ya gudang sampah ya kosong tuh kita jalan mana nih Pak Oh ini Pak ada tali Pak tinggal buka aja Astagfirullah 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 sayang install ini masih yang tadi mobil ditirang tadi Oh iya mungkin kemasukan kayanya yang disini itu ga nerima mungkin ayah ngetahu ntar kita tanya-tanya dulu ya ya ini kru kami kasih kau kami ini oke guys kita salah satu kru kita itu sedang mengalami Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai eh sarang Anu istri Anu di FFH Nis nanti di putan dilihayano katek kayaknya kau bin Abi pun tanda abimah telah maksudnya naonnya kondisinya di DT emang bener-bener tuh eh bener gitu ada aura-aura misli toh ternyata bener ini salah satunya yang tadi di apa diri sama Pak Puncen katanya ada pemerkosaan ya korban pemerkosaan yang mayatnya pun di sini katanya kayaknya ini nih Aduh Assalamualaikum gimana ini dong Bang jadi guys disini itu benar-benar nyata ya jadi dari tadi kita merasakan aura yang tidak enak guys dari kita mencium bau-bau yang udah enak sampai bulu pun kita merinding guys udah disadarkan ya disadarkan ternyata emang seti kru kami lagi kosong pemikirannya jadi harus jangan jangan kosong ya siap siap tetap ke apa jikir ya kita doa-doa sambil aja jangan jikir jangan apa jangan ada yang bicara sombral gitu ya somplah tomba laul malawul pokok namalah soalnya Aduh ya auranya semakin enggak angin ini emang emang tadi ada aroma-aroma yang tidak sedap ya tadi terus ketika awal dingin eh ketika lewat kesini jauh nyesek aja gitu bahunya sampai-sampai saya pakai masker bau nyesek gitu ya berarti emang bener sih kata warga disini itu masih ada ada aura mistisnya gitu Oke kita lanjut lagi soalnya disini auranya tuh iya yuk yuk Oke lanjut lagi Oke guys disini itu rawa gitu ya jadi auranya mistisnya itu sangat tinggi gitu guys tuh disini itu selokan disini sawah kita jump dulu ya kamera senternya itu tuh disitu tak jump dulu Astaga berosong memang iya main Amang Astagul Ayu mampang Astaguro iya ya iya Jadi guys, ini benar guys, disini itu ada, lihat itu ada nenek-nenek yang lagi berdiri di sana Lihat guys, cobaan kita zoom dulu ya Tuh guys, udah di zoom Oh kok menghilang? Astagfirullah, ini guys, ini-ini-ini, itu berambut panjang Astagfirullahaladzim, lahilah Oh kok menghilang man, astagfirullah Astagfirullah, menghilang gue Astagfirullahaladzim, lahilah Cari 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 cari, cari cari lagi cari Ini tak akan benar, kita lanjut lagi man Sebelum ada kejadian yang Kita tanya-tanya dulu Meh Oke guys, ini asli guys, ini tadi kita sudah merasakan Dan ternyata itu, di tengah itu ada nenek-nenek guys dan disitu tempatnya tadi tuh menghilang ya guys oke kita cari lagi tempat lain guys soalnya tadi menghilang oke terus pantengin channel kami oke guys kita akan jadi disini emang bener guys kata warga juga tempatnya itu sangat angker gitu oke kita langsung lanjut nanti aja ya guys terus pantengin channel kami oke pak jadi disini itu selain ada pembunuhan itu ada korban apa saja kan sebenarnya sih ada orang-orang yang gak wujud tapi korban ada orang-orang yang di penakan jadi tempatnya itu dimana kang waktu pembunuhan lokasinya itu disini kan disini sebelah sana oh sebelah sana yang tadi ya iya oh iya astagfirullahaladzim keserupan kedua kalinya guys mungkin penunggu disini tuh gak nerima kedatangan kita ya guys jadi merasuk ke tujuara gak dari crew kami astagfirullahaladzim enggak enggak iya abisnya goyong terang kumaha kronologis nah itu enggak nanti tanja karyanya nyapun ternyata kacana abis ma ada saya niat jahat mau goyong terang kumaha kronologis kumaha 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 cari tak kenal atau ya bentar kan ayah bisa dibantu jadi nanti angin cari tak menyerah nyapun kumaha bisa nangis gitu kalau disiksa atau di kumaha tidak jokut kok belum gak nginis tidak jokut orang itu pokoknya orang mana orang mana orang 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 apa orang oke pokoknya mah jauh ngajak uang gitunya ojo ojo diperkosa orang di saw di saw dimana diperkosa dimana tuh itu oh di tadi pokoknya mah nganah weng kan bisa gil pokoknya nganah nikmat itu itu gitu ah pokoknya gitu gitu pakai kondom tuh bahaya nah bisa pakai besok apa pokoknya mak terlalu nikmat tentu eh pokoknya maki tuh eh ketek ketek atau kumah pokoknya pokoknya mah hanya sekali ini pokok saya WITHIN ternyata atau mungkin saya mampu insomma perikas saya saya bakal ke tempuhan jalan lahat nama-nama jalan lahat nying jalan lahat kok nama hari ini dia jahatnya di mana iya video-video anjing siun aing penama mau diperkosa tapi balik kemeh atum balik sadarkan balik-balik saat itu kosong-kosong orangnya orangnya enggak ganggu woi benar-benar pikiran Kedeknya kita bisa berurak Gula-gula Dia orang keren-keren Oh, itu ada yang dipamitan Yang keren-keren Dia juga Ah, saya sadar orangnya Orangnya dia ke patahnya Yang warga di dia Jol-jol naci Berurak rame Oh, ditinggal Oh, karena nggak gaku Mau balik Mau balik Cuma orang Bukan yang kita lanjutkan Pak Mohon lah Torek lanjutkan, Torek Sambil pulang pulang-pulangnya lah soalnya ya udah jam 1 lah ancamnya hijau sebarang bener ditanyainya setelah jam 2-an 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 kurang-kurang langsung di sana lah orang ngobrol-ngobrol langsung selamat poncen kali ini kita udah ada di kebiaman Bapak Resen Ampeng nya bisa untuk Ampeng nih karena tadi lo di apa di tepat posisana udah nggak kondisip kawannya udah dingin sekali ya gitu ya memang kawannya Aduh saya mengancam ya itu Pampeng jadi kita berangkat memutuskan untuk pergi ke kebiaman Bapak Ampeng dan sekarang kita mau tanya-tanya dulu kepada Bapak Ampeng Ampeng setelah tadi kita ekspor bener-bener Aduh misli-mestis ini tekuat hawanain negatif-negatif lagi emang kumah Pampeng ya pendapat Pak Ampeng ya seram sih udah abis gente setiap dienten kadinya cuman mau ngelewat kadinya emang gitu ayahnya tapi sok moon malam sokai nunggah lewat ada kadinya enggak sih kamu lah tapi punya seorang warga seorang kekayaan emang bener tadi ketika saya kemasukan betulnya sedang kuat gitu bau kawannya bau sekali itu ya bisa juga enggak enggak kuat enak gitu baunya gitu ya tadi juga nih memang ayah yang nenek-nenek juga itu mungkin itu menghitung itu Nenek itu Pampeng siapa ya kira-kira apakah penunggu-penunggu disana dulunya gimana ya tahu atau apakah kejadian gitu menurut warga sih itu penunggu tapi udah lama udah dengan moyang-moyang kita hanya kita belum lahir gitu ya udah udah ada tadi mukanya itu kelihatan ini memang nubi latung kalau di dekat yang lainnya rusak pas saya lihat emang sih kata warga juga tidak sedang dampak gitu tapi kabar kita beruntungnya kita itu ketangkap mah ketangkap ya iya jadi pas kita itu nggak sia-sia untuk eksplor gitu emang di tempat kejadian tadi emang bener hawanya enak bau ngawanya gak bau gitu kayaknya udah lama ya kapan ya kayaknya udah lama ya iya jadian dibunuhnya lama banget mau banget kalau di kuburnya dimana Pampeng agak tahu sih di kuburnya dimana cuman tahu kabar ada kebunungan disini gitu ya Pampeng apakah kira-kira tim kita bisa Pampeng di apa di doa atau gimana supaya tidak mengganggu ke tempat kediaman kami ntar gitu bisa dikondisikan Tampeng lewat doa apa gimana terima kasih banyak ya siap ininya kerjasamanya mudah-mudahan Pampeng selalu ya kami-kami mudahannya Oke jangan kapok ya ntar kita eksplorasi ya Pampeng ya siap Oke siap makasih Pampeng Oke cukup sekian eh video kali ini mudah-mudahan akan menjadi inspirasi atau terhibur ya gitu ya mudah-mudahan kita juga dah sebenarnya kita mah tim pengen tahu aja gitu Apakah bener ya di apa di lokasi sering terjadi gimana-gimana kita mah eksplor langsung gitu biar kelihatan apa faktanya gimana gitu Emang bener di Bojong Suri ini bener awalnya ah pokoknya mah beledak segitulah mistis cukup sekianlah jangan lupa eh apa like like subscribe dan share ya video ini eh pokoknya mah terus pantangin terus ya gitu ya betolong bantu channel kami supaya channel kami ini apa mencapai target ya biar kita terus ekspor yang jauh-jauh ya Oke Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke umbo baden